selamat datang kembali di dapur asmi kali ini saya akan membagikan resep sambal petis khas madura yang sangat lezat disini bahan-bahannya ada kurang lebih 6 buah tomat ada bawang merah ada bawang putih dan ada cabai rawit kemudian ada potongan daun bawang dan ini ada petis khas madura langsung saja saya potong-potong tomatnya potongnya potong kasar saja selamat menikmati selamat menikmati setelah tomatnya selesai dipotong sekarang tinggal bawang-bawangnya potong kasar saja kemudian bawang merahnya nah ini dia setelah selesai dipotong-potong semua langsung saja kita goreng ya selanjutnya selanjutnya saya akan goreng semua bahan ya sebelumnya api sudah dipanaskan ya goreng sampai layu semua bahan-bahannya kita tunggu sampai semuanya layu dan sedikit mengering nah ini sudah mulai kelihatan layu ya hampir matang sebentar lagi ini sudah mulai matang langsung kita matikan apinya kemudian kita angkat setelah matang kemudian bahan-bahannya kita masukkan pada cobek ya karena ini akan dihaluskan menggunakan alat manual saja ya kemudian kita ulek sampai tomatnya halus merata panaskan minyak terlebih dahulu kemudian saya akan goreng sambalnya goreng hingga aromanya keluar ya setelah aromanya keluar tambahkan petisnya masukkan petisnya aduk-aduk hingga petisnya larut ya dan menyatu dengan sambalnya jika petisnya sudah larut dengan tomatnya sekarang tambahkan potongan daun bawang agar rasanya lebih gurih ya aduk rata aduk rata hingga daun bawangnya layu kemudian tambahkan sedikit garam penyedap rasa kita aduk kembali yang suka manis bisa ditambahkan dengan gula pasir ya ini dimasak hingga airnya sedikit menyusut ini airnya sudah menyusut tandanya sambalnya sudah matang ya kita matikan apinya kemudian angkat nah ini dia sambal petis khas maduranya sudah jadi teman-teman bisa membuatnya di rumah ya caranya sangat mudah sekali sambal petis ini bisa dimakan dengan nasi jagung khas madura ya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sub indo by broth3rmax